Pantai yang tadi kelola kembali menelan korban, remaja 19 tahun asal desa Palas Jaya berinisial DS, tenggelam terseret ombak ketika berenang bersama rekannya di Pantai Ketang, Kalianda, Lampung Selatan. Mulanya, 8 orang remaja tersebut pergi hanya ingin menikmati keindahan pantai. Namun DS bersama 1 orang rekannya berenang tanpa diketahui oleh rekannya yang lain. Kita masih melakukan pencarian bersama keluarganya, dengan warga setempat, dengan beberapa unsur kita tetap melakukan pencarian. Sambil menunggu tim Basarnas hadir ke sini. Hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, pencarian korban yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD Lampung Selatan serta dibantu TNI dan Polri belum membuahkan hasil. Petugas kesulitan mengevakuasi korban karena kondisi gelombang laut sedang pasang. Namun petugas terus melakukan proses pencarian korban. Dari Lampung Selatan, Dipson Zulfansyah, Saburai TV melaporkan.